Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali lagi ke channel Alfian Center ya teman-teman nah kali ini kita bakalan menyalakan dan mematikan lampu otomatis menggunakan sensor ultrasonic kalau misal ada orang yang lewat gitu ya oke untuk komponennya sendiri kita pakai microcontroller yaitu ESP32 guys nah kayak gini bentukannya nih microcontroller ESP32 ya kayak gini ini untuk microcontrollernya kemudian breadboard ya sensor ultrasonic aku pakai tipe yang HCSR04 oke kemudian step down menurun tegangan dari 12V ke 5V karena ini buat bantu aja sih dibantu biar bisa mentenagai dari si LCD relay dan juga sensor kayak gitu nanti kemudian disini ada relay dua channel kebetulan dua channel oke disini oke kemudian untuk yang tegangan 220V disini aku pakai lampu 220V kemudian ini ada kabelnya ya nanti akan kita hubungin ke relaynya kemudian disini ada untuk tegangan 220V nya kayak gini gitu ya teman-teman itu aja untuk komponennya kemudian kita langsung masuk ke rangkaiannya oke untuk rangkaiannya sendiri teman-teman kita mulai dari microcontrollernya dulu ya microcontrollernya untuk wiringnya sendiri udah aku siapin di link deskripsi teman-teman bisa download ini untuk wiringnya step down nya disini ini input nya nanti 12V dan kemudian ini untuk output nya ya untuk yang oranye itu plus dan yang kuning itu negatif oke kita hubungin oke kalau udah kemudian kita hubungin LCD nya ya teman-teman LCD nya kita hubungin LCD ini ada 4 pin GND, VCC, SDA, dan SCL nah untuk GND sama VCC ini nanti ke 5V ya SDA nanti ke pin 22 SCL nya pin 21 seperti yang di wiring diagram yang di link deskripsi ya oke kita hubungin dulu oke selanjutnya relay nah relay ini ada yang aku pake 3 pin ya tapi untuk relay 2 channel ini ada 4 pin sebenernya tapi yang sementara yang aku pake ini ada 3 pin yaitu VCC GND sama IN1 yang warna hitam ini langsung kita hubungin nah untuk IN1 nya itu di pin 14 ya teman-teman seperti ini oke oke kemudian ini ya sensor ultrasonic nya HCSR04 ada 4 pin VCC TRIK ECO sama GND TRIK nya itu di pin 25 ya sesuai program ECO nya di pin 26 oke kita hubungin dulu ini ya teman-teman 26 dan 25 TRIK nya 25 ECO nya 26 udah oke kalau udah seperti ini kita hubungin ke komponen 220 volt ya teman-teman di relay nya ini oke kita butuh obeng plus disini kita connect in langsung yang ini lampunya ke bagian yang paling atas ini ya teman-teman nih untuk ini kan 3 pin ini ya ini paling atas ini masukkan kita klik oke kemudian kita ambil yang dari sini yang warna merah yang warna merah kita hubungin ke yang tengah yang warna merah ini kita hubungin ke yang tengah oke kemudian yang ini teman-teman yang hitam kita hubungin juga sama yang hitam ini jangan lupa juga buat dibalut sama plaster ya solasi biar aman karena ini sekali lagi teman-teman ini tegangan tinggi ya 220 volt jadi bisa nyetrum gitu ya teman-teman hati-hati hati-hati banget dan jangan tiru sembarangan gitu ya pastiin semua aman gitu oke kalau udah seperti ini kita masuk ke programnya oke teman-teman untuk programnya sendiri disini kita pakai library LCD i2c ini untuk librarynya kemudian kita juga pakai pin untuk sensor ultrasonic yaitu trick pin dan juga echo pin di pin 25 dan 26 kemudian ini untuk lampunya atau relay di pin 14 dan ini untuk variabelnya nah variabel ini ada durasi jarak dan juga kondisi untuk menyalakan dan mematikan si lampunya kayak gitu kemudian disini ada serial begin dan kemudian ada LCD begin selanjutnya pin mode untuk trick pin dan juga echo pin pin mode disini lampu sebagai output nah kebetulan relaynya disini kita pakai yang active low jadi kita high-kan dulu buat matiin si relaynya kemudian disini ada program untuk mendapatkan nilai jarak ya teman-teman centimeter dari si sensor ultrasonicnya kayak gitu ini jaraknya nampilin jarak kemudian disini ada program untuk kondisinya jika kurang dari sama dengan 30 ini untuk jarak dan dan kondisinya sama dengan sama dengan 0 maka dia akan menyalakan lampu atau lampunya jadi low gitu ya karena active low kemudian diubah kondisinya jadi 1 biar nanti ketika dia di else if-nya gitu kan jarak kurang dari sama dengan 30 cm dan dan kondisinya sama dengan sama dengan 1 maka dia akan mati atau lampunya high gitu ya dan kondisinya dikembalikan lagi ke untuk nyalain lampunya kayak gitu nah mungkin itu teman-teman kemudian cek lagi untuk di toolsnya pilih yang ESP32 DOID yang ini ya devkit V1 karena aku pakenya ESP32 tapi kalau misalkan teman-teman pakenya yang Arduino Uno pilih yang ini nanti teman-teman dan portnya juga nanti disesuaikan ya gitu karena aku pake ESP32 jadi pakenya yang ini portnya disesuaikan disini kebetulan punya aku com5 disesuaikan punya teman-teman juga ya nanti dan kita langsung aja upload oke kita tunggu sebentar nah kalau udah kayak gini teman-teman kita beralih lagi ke hardware nya oke teman-teman setelah melakukan penguploadan ya dari program nya tadi jangan lupa buat diaktifin juga step down nya ya diberi tegangan dari adaptor atau power supply sebesar 12 volt diturunin ke 5 volt ya pastiin ini udah 5 volt untuk mentenagai si sistem nya gitu kemudian jangan lupa juga buat ini teman-teman ini nya dicolokin ke 220 volt ya dengan hati-hati teman-teman untuk yang relay ini kalau terbuka kayak gini jangan dipegang ya biar gak nyetrum kayak gitu sekarang kita coba colokin listrik biasa sistem ini gitu ya kalau misalkan ada orang yang lewat buat nyalain lampu gitu ya ini tanpa saklar ya teman-teman jadi kita cuman lewat gitu ya contohnya kita contohin lewat kayak gini dia akan menyala lampunya seperti itu ya kemudian kalau kita lewat lagi gitu lewat lagi dia akan lampunya akan mati gitu dan anggapannya ini bisa diterapin misal di ruangan gitu ya atau di lorong jadi ketika ada orang yang lewat itu otomatis menyala lampunya dan ketika orang tersebut balik lagi gitu ya keluar keluar ruangan gitu anggapannya kan lewat lagi mati otomatis jadi jangan lupa buat like komen dan subscribe ya buat update video-video terbarunya dari kita gitu kayak gitu ini buat menyalakan dan kalau misalnya orang yang lewat lagi bakal mematikannya lampunya kayak gitu oke mungkin itu dulu teman-teman untuk proyek kali ini terkait menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonic sedikit informasi aja di Universitas Amadahlan itu ada program studi teknik elektro di Fakultas Teknologi Industri Universitas Amadahlan nah di proyek tersebut teman-teman itu ada banyak banget tim robot ada kemudian ada mobil listrik kemudian juga ada KS atau kelompok studi dari PLC kayak gitu teman-teman juga bisa belajar PCB dan ya proyek-proyek kayak gini teman-teman ini teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang elektro di program studi teknik elektro Universitas Amadahlan oke kemudian jangan lupa juga teman-teman buat like komen dan subscribe video ini cek juga video-video lain di channel Alfian Center ini masih banyak dasar-dasar tentang Arduino kayak gitu oke mungkin itu aja aku akhirin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati